Bikin bangga, begini komentar Sintayong usai ditantang netizen untuk kalahkan Vietnam di kualifikasi U20 2023 Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dan RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Salah seorang warganet menantang timnas Indonesia U19 untuk mengalahkan Vietnam saat merespon postingan Nova Arianto Warganet tersebut mempertanyakan kualitas timnas U19 Indonesia Aswan Sintayong saat ini Ia membandingkan dengan capaian timnas U16 Indonesia yang berhasil mengalahkan Vietnam dan jadi juara piala FF U16 2022 Pasalnya Garuda Nusantara belum juga meraih hasil positif jelang kualifikasi piala Asia U20 2023 Timnas U19 Indonesia dalam laga uji coba pertama ditahan imbang 0-0 oleh Persis Solo Pada laga kedua, timnas U19 Indonesia juga kalah 1-2 dari Persija Jakarta Dua hasil ini membuat warganet meragukan kualitas timnas U19 Indonesia Apalagi Nova Arianto membagikan postingan yang menyatakan Bila ada pemain timnas U19 Indonesia yang turun performanya dan merasa tinggi hati Nova pun menjawab komentar salah satu warganet tersebut dengan unggahan di Instagramnya Kami bisa memahami emas karena memang di dua pertandingan uji coba performa tim belum baik Kata Nova Arianto Tetapi kita tidak perlu berpikir kenapa tim ini bisa dan tim ini tidak bisa Karena bertambahnya usia mereka maka levelnya berbeda Nah itu yang akan menjadi tugas kami Bagaimana di level usia U16 bisa kenapa mereka masuk di level usia di atasnya semua kelihatan sulit Tambahnya timnas U19 Indonesia sendiri sudah tiba di Surabaya untuk melakoni uji coba sekali lagi Sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2023 Sebanyak 28 pemain dari sebelumnya 36 pemain di bawah Sintayong Garuda Nusantara pun langsung menggelar latihan di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya pada 7 September 2022 Terkait persiapan venue, Wakil Ketua Umum PSSI Amir Bahruddin menjelaskan jika Stadion Gelora Bungtomo sudah siap digunakan Sebelumnya Stadion ini juga mendapatkan pemenahan sebelum dipilih sebagai venue ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 Dari sisi kompetisi kami sudah siap, kata Amir dilansir dari laman resmi PSSI Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Sintayong menjawab pertanyaan netizen Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Selamat menikmati Terima kasih.